Ini anugerah dari Allah SWT kepada Sayyidina Muhammad SAW dan orang-orang yang mewarisi kolbunya. Jadi siapa yang dapat warisan kolbu Sayyidina Nabi SAW, dia akan merasakan syaja'ah ini. Itu bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahimnya lebih dulu. Inna rahmati sabakat gadabi. Marahku lebih dulu daripada, apa, rahmatku lebih dulu daripada marahku. Marah itu keadilan. Nur Muhammad itu isinya rahmat. Kasih, sayang. Kullama zadan nur, zadan rahmah. Setiap bertambah nur, bertambah rahmah. Kullama zadan rahmah, zadan li. Setiap kali bertambah rahmah, maka bertambahlah kelembutan seseorang. Dan ilmu tasawuf, ilmu rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Fi shaja'atihi wa najadatihi Sallallahu alaihi wasallam Shaja'at berarti keberanian Ya sama dengan najdah Tapi Berani bahasa Arab itu Kemarahan yang termanaj Jadi sifat marah yang mampu dimanage Itu namanya shuja'at Kalau enggak namanya Konyol Ada orang mati konyol Kalau berani Berarti shuja'at Orang yang mampu mengendalikan Kemarah Lain dengan najdah Najdah itu Percaya diri Yakin Kalau dia lakukan ini Dia Dia enggak akan mati Padahal itu berbahaya Itu najdah Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan orang-orang yang Yang mewarisi kolbunya Jadi siapa yang dapat warisan kolbu Sayyidina Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia akan merasakan Shaja'ah ini Keberanian ini Jadi kalau bahasa kita Najdah itu nekat Ya Kesantria Tapi nekat Bukan Pahlawan di siang bolong Bukan Tapi najdah Mulai artikan nekat Jadi shaja'ah Kata Imam Qadiyya Kewatul ghadap Wan qiyadih halil aql Ketika marahnya berlebih Tapi tidak Terlepas dari akad Nah bisa begitu kan Kalau kita sanggup begitu Maka orangnya Disebut Muharisi Shaja'ahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fakanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Min huma Min huma Bil makan Ladhi layu jahal Qad hadharal Mewaqif as-sa'bah Wa farral Kumatu Wal abtalu Anhu Ghayru marrah Wa huwa thabitun la yabrah Nabi itu Terhadap dua sifat ini La yujhal Semua orang tahu La yujhal itu Tidak ada yang tidak tahu Kenapa? Di saat Genting Al-mewaqif as-sa'bah Di saat Lagi genting Lagi sulit Wa farral kumah Wal abtalu anhu Ghayru marrah Wa huwa thabitun la yabrah Musuh di depan mata Kesulitan banyak sekali Nabi gak pernah Gentar Ya Masih ingat Sayyidina Omar Hudaibiyah Maunya menang Lalu ternyata Nabi s.a.w. gak mau Dan Omar yang tadinya Mau marah ke Ke Kafir Quraish Malah marah ke Nabi Muhammad S.a.w. Kisah ini Tidak dibaca sempurna Oleh kelompok Rafidah Sehingga Mereka benci Kepada Omar Kita gak begitu Kita bacanya utuh Sahabat itu Tidak ma'asum Tidak sempurna Tidak terpelihara Dari dosa Sehingga Sahabat itu Juga dididik Tahun ke-6 Hijriah Selina Omar Belum Belum sempurna Untuk kategori sahabat Sehingga Ketika Nabi ngalah Dari orang kafir Ngalah Dari orang salah Kata Selina Omar Emang Ente masih Rasul Rasul Agita Coba Nanyain Kupuya Arsi Kamu dalam Ustaz gak sih Itu bisa Naik-naik Kitabnya Orang terbang Tapi Rasulullah S.a.w. Ditanya begitu Gak marah Beliau itu Tetap Ditekan orang Masih ingat Nabi Ya Ketika beliau Dihunus Pedang ke Lehernya Beliau Biasa Siapa yang Jaga kamu Dariku Jawaban beliau Allah Tapi Karena yang Baca itu Rasulullah Bacanya Dalam kolbu Dan dapat Melemahkan Kolbu Maka Orang yang Menghunuskan Pedang itu Langsung Jatuh Beliau itu Tetap Maju Sesuai Dengan Kondisi La yudbir Gak pernah Kalau sudah Maju Gak pernah Mundur Dan Tidak Pernah Goyang Kiri Kanan Kiri Zah Zah Itu Orangnya Melarikan diri Dari jalan Yang Sebenarnya Ini artinya Masih sama Tidaklah Berani Kecuali Yang terkumpul Kepadanya Keberanian Dan Kenekatan Yang tadi Tapi Tepat Pada Waktunya Kata Imam Qadiyyat Guruku Abu Ali Al-Jayyani Mengirim Kitabnya Kepadaku Dikirim Ijazahnya Kepadaku Jadi Dari dulu Sudah biasa Orang Karena dulu Gak ada Youtube Gak ada Facebook Jadi Ngajinya Dikirimin Kitab Al-Bikasi Ijazah Maka Kitab itu Disebut Fima Katabali Murosalah Atau Muqatabah Ya Ijazah Kitab Atau Boleh juga Disebut dengan Munawalah Munawalah Itu Pintunya Tutup Kunci Aja Kunci Kepada Al-Qadiyat Al-Qadiyat Abu Zaid Al-Faqih Muhammad Ibn Yusuf Muhammad Ibn Yusuf Adalah Al-Firabri Ya Imam Bukhari Abu Ishaq mendengarkan bara ada seseorang bertanya jadi Abu Ishaq dengar Abu Al-Bara berkalam ada seseorang bertanya apakah waktu perang dahsyat jadi ada salah satu perang dahsyat Nabi nanti kalau kita buka kitab Sirah Ibn Hisham atau Al-Maghazi dan kitab-kitab lain nanti ketemu ada satu perang yang berat yaitu perang Hunain perang Hunain ini siapa aja pasti goyang siapa aja pasti goyang gak ada gak goyang tapi Nabi gak pernah goyang gak lari layafir itu kan berarti gak lari standarnya orang itu masih ingat gak teman-teman saya itu pada suka sweeping mungkin disini pernah terjadi sama-sama dulu sweeping mesti ingat gak kawan kita di Sumatera Barat juga suka sweeping di Palembang dimana-mana suka sweeping giliran polisi datang sisa satu doang temen kita itu itu baru ada pandangan polisi udah begitu ya untungnya polisi bukan musuh kita kan gimana nanti kalau ketemu sama suka buru semua itu jadi beraninya cuma rame-rame gak berani sendiri itu orang kalau belum tertanam nama Allah di kolbu begitu ya nekatnya agak kurang jadi nekat tuh perlu sama hantu yang takut hantu belum jelas ada kan gak kelihatan apalagi yang kelihatan nama hantu aku melihat kata beliau Nabi SAW mengandarai bigholnya bighol itu campuran kuda dan keledai jadi tingginya standar yang warnanya putih atau namanya Baidok Abu Sufyan Akhizun Bilujamiha lalu Abu Sufyan datang mengganggu dengan menarik lujamnya ya kekangnya Abu Sufyan ini Ibn Haris Ibn Amin Nabi SAW ya wa nabi yakul anna nabi ila khazid Nabi cuma mengatakan aku nabi aku bukan pembohok ana ibnu Abdul Muttalib akulah cucu Abdul Muttalib kila famaru'i yama'idin ahadun kana asyad damin di saat itu orang melihat Nabi itu beraninya melebih orang lain coba lihat Nabi itu mau dicacimaki orang disebut orang pembohong artinya kalau sekarang ada netizen dulu citizen citizen semuanya nyerang Rasulullah SAW dengan kata-kata ternyata kata-kata itu bikin stres yang suka ngafe yang suka duduk di warung warung kopi terus diomongin orang di warung kopi itu capek loh sekarang lebih dahsyat lagi orang ngomongin kita lewat social media dan Rasulullah SAW selalu maju gak takut ya ternyata takut sama musuh itu gak seberapa dengan takut sama ini netizen bahkan kawan kita lebih takut netizen daripada santet walaqara muslim anil abbas kala falamal taqal muslimuna wal kuffar walal muslimuna mudbirin ketika orang-orang islam ketemu dengan orang kafir walal muslimun mudbirin saat itu orang-orang islam lari melarikan diri mundur jadi antum kira sahabat itu semuanya aman-aman aja gak juga sahabat itu ketika ketemu orang kafir takut juga mundur gak seperti antum bayangin ya kira ini semua sahabat itu pemberani gak ada sahabat yang takut juga lalu siapa yang kemudian membangkitkan keberanian mereka Rasulullah kemudian naik kudanya dan maju menerobos pasukan itu baru sahabat itu dan satu saat hal ini akan kembali cuma kita gak akan menginginkan perang sebelum waktunya gak boleh kita mengangankan ada perang segera jadi kalau antum latihan pedang latihan panah ya sekarang belum masanya tembak masuk mati ya kalau sekarang latihannya latihan apa kita nembak harusnya cuma kalau untuk otot fokus itu bagus mana bukankah kita dapat satu riwayat bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabat itu belajar alat-alat militer yang sesuai dengan zamannya bener jadi kalau mau jihad yang bener jihadnya jangan sampai jihad ini dipegang sama orang jahat sehingga dia ngebom ulama dia ngebom rumah-rumah tempat-tempat suci itu enggak itu enggak bener ayo kita mau perang bagaimana bukan ini sebatas olahraga aja ya sebatas olahraga sekarang itu yang paling berat adalah perang kolbu ujian latihan fisik mah gampang ya antung latihan sebulan udah bisa tapi kalau perang kolbu berapa hari mau ngelatih kolbu sama dengan tadi jadi nabi ketika orang-orang pada takut nabi malah maju itu yang disebut najadah najadah itu nekatnya bener kita punya nekat udah bener belum nekatnya nikah aja belum berani ada ya nikahnya nekatnya belum oke itu ya nabi itu kalau marah marahnya karena Allah bukan marah karena dirinya dihina pernah saya dihina orang disalah-salah kitab kamu salah kita terima waktu di Madura tapi waktu dia mengatakan diri dia sama dengan Nur Muhammad adanya baru saya marah jadi marahnya jadi marahnya kita bukan karena kita dihina itu yang bagus nah kita sedang belajar-belajar untuk fase itu dan ini menyamakan dirinya sebagai pengurus satu organisasi sama dengan Nur Muhammad itu menghina Rasulullah SAW jadi boleh-boleh marah jadi marahnya bukan karena bela diri itu sebabnya ketika kita dicacimaki orang kita bilang ente gak usah belaan saya gak perlu dibela kok karena diri kita gak perlu dibela emang kita hina kok emang kita rusak kok yang benar cuma Rasulullah SAW Serina Ali ketika beliau dicacimaki Rasulullah dihadapan beliau maka mereka gulat dan orang kalah ketika beliau diludahi mukanya Serina Ali yang tadi sudah mengalahkan itu gak jadi mengalahin dia dilepas orangnya kenapa? karena beliau tidak mau memukul seseorang karena harga diri enggak dia gak mau mengurusak orang karena harga diri diganggul tapi karena Rasulullah SAW dihima waqala Ibnu Umar ma ra'itu asya wala anjat wala ajwat wala arda wala afdal min Rasulillahi SAW aku tidak melihat orang paling berani paling nekat paling dermawan paling ridha paling utama melebihi Rasulullah SAW hadis ini juga diulatkan imam imam darimi waqala Ali radiyallahu ta'ala anu inna kunna idha hamya alba'as wa yurwa ishtad dal ba'as kata Serina Ali karamullah wajah apabila masalah menimpa kami wah marat wah marat al-hadak al-hadak itu ini ya mata ini mata kita memerah low power low power dan min asyad dal ba'as diulat jadi kalau lagi masalah besar seperti perang maka kami mata kami selalu merhatiin kemana Rasul dimana Rasulullah ada kami disitu kenapa beliau itu gak pernah takut disebutkan disini tidak ada musuh tidak ada posisi Rasulullah kecuali dirinya lebih dekat kepada musuh di saat perang badan kami berlindung dengan Nabi Muhammad s.a.w sampai sekarang masih bisa gak berlindung dengan Nabi Muhammad syirikat yang gak gak masuk ke bab syirik ini bab yang zahir boleh ya kenapa dia ngomong-ngomong tuh wah enaknya kalau baca ini kalau mau jihad nanti ya kalau emang masanya datang kita bacain lagi sekarang belum masanya teman-teman masih perlu gak memerangi negara ini sila pertamanya sudah ketuhanan yang mahal antum mau cari apa lagi bener gak kita buat majlis ada yang larang gak malah orang keamanannya datang hadir jadi murid bener gak ini kemalamanan kita keluar itu gak ada yang seperti negeri antum pergi keseberang gak ada begini kita kalau seberang siapa yang mau cari nama padahal dia udah tau juga di youtube kan masih juga nanya masih begitu di indonesia alhamdulillah luasnya seluas eropa dan kita kemana aja bebas bikin cari nama kemana aja kita bebas bikin maulid masih antum cari lagi negara yang lebih islami dari negara ini saudi coba aja buat maulid di saudi coba ente baca tuh yang tadi tuh muhammadun langsung dicoret sama askar itu disebut syir syirik oleh mereka syirik itu bagi mereka burdah kamu tau burdah apa kata mereka itu kurafat wa syirik burdah yang dibaca para ulama kita setiap jumat pagi saya ngambil jazah itu ke beberapa masyaikh beberapa habaib habaib rata-rata yang baca ini dan masyaallah negeri kita bebas sekali mau baca apa aja dulu kita sih di doktrin Pancasila itu telah dirubah oleh tangan-tangan orang jahat siapa itu Soekarno Soekarno jadi saya sampai S2 2010 itu masih benci dengan Soekarno sampai 2010 masih benci dengan Soekarno itu doktrin negara Islam yang masuk ke kepala saya tapi Alhamdulillah ada satu buku yang ditulis oleh keturunan Saifuddin Zuhri judulnya Piagam Jakarta yang aku jago sejarah silahkan baca di buku itu Piagam Jakarta disitu dijelaskan sejarah sebenarnya bahwa Piagam Jakarta itu justru Pancasila itu yang paling sahih ada pun kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu sudah mansuh dan itu berbahaya makanya ulama-ulama itu sepakat untuk mengganti menjadi lebih universal coba kalau menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya terus yang bukan umat Islam terus yang Islam mau pakai mazhab yang mana itu mazhab apa Jokhar itu orang Muhammadiyah kan Muhammadiyah kan gak gak terikat dengan satu mazhab dia gak anti syafi'i tapi gak bermajhabi'i gak Hanbali tapi mirip Hanbali aneh juga kan ya tapi begitulah Muhammadiyah sedangkan NU yang kata nyampan mazhab faktanya cuma satu mazhab yang diamalkan coba ente gak kunut di masjid NU bisa rame itu masjid padahal NU itu mazhabnya empat gitu jadi itu slogan aja realnya cuma satu makanya persatuan terbiaya Islam pendahulunya Bu Yazul Asfi itu langsung clear aja mazhab kita mazhab syafi'i akidah kita asyari clear bener gak ya itu pilihan sih ya pilihan diksi aja karena kalimat-kalimat begitu ada politisnya ya jadi sekarang keberanian kita apa ketika musim damai begini antum berani mensyukuri nikmat seperti ini berani beda dengan orang yang menyebarkan kebencian berani gak berani ketika orang mempolitisasi agama kita berani untuk melawan tidak mempolitisasi agama tapi politik itu harus diwardai agama bener tapi agama jangan dipolitik-politikan sekarang kan jadi bingung kan yang habis deklarasi itu ada tiga deklarasi itu maka teman-teman semua yang bukan Allah cuma kalau antum bilang kami butuh keadilan jangan minta keadilan kalau minta keadilan kita salah kita banyak kemarin aja saya ditilang saya dilepas kok coba kalau pakai keadilan gak bawa STNK gak ada SIM saya gak ada SIM motor pakai motor besok begitu buat mobil ada SIM motor lupa buat tapi dia lepas kalau pakai hukum keadilan gimana selesai coba kalau pakai hukum keadilan terus yang kedua pasti ada sikit riaknya itu celaka semua tapi karena Allah itu Bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim yang lebih dulu marahku lebih dulu daripada rahmatku lebih dulu daripada marahku marah itu keadilan kata Imam Abul Hazan Ashari kalau engkau minta keadilan Allah berarti mengundang marahnya kenapa nanti Allah berbuat adil jadi yang gak bener dikasih gak bener tapi kalau kita minta rahmatnya sholat kita yang gak khusyuk itu dinilai khusyuk sama Allah kalau gak nilai khusyuk semua sama Allah jadi sekarang itu teman-teman Ashjah Awan Najdah itu adalah keberanian mengekspresikan syukur atas negara ini ya Libanon hampir tiap hari sekarang perang Libanon kita punya guru disana ada beberapa surya bergojolak lagi mau begitu Saudi yang kadang ngebom tapi gak bisa bikin maulid Indonesia bikin maulid tutup jalan mana ada negeri ya kalau maulid tutup jalan suka-suka PRW juga gak apa-apa untuk ngajian kelas takut takut kualan juga dia PRW PRT Pak Kapol Pak Kapolres semuanya oke-oke semuanya malah hadir gak ngasih sambutan juga gak apa-apa bagi dia sebelumnya Nabi itu paling berani paling bagus paling dermawan ketika malam hari sepi di Medina tiba-tiba ada suara lalu orang-orang datang ke suara itu jadi ada suara malam hari itu berani gak di kampung nih kampung coba jangan bayangkan kayak di Jakarta kampung Medina gak ada listrik kayak kampung kita zaman kecil lutus tiba-tiba ada suara takut gak jadi ternyata orang Arab itu sampai sekarang penakut itu sebabnya ilmu Rukyah itu maju di Arab Saudi dan mereka punya markas khusus untuk Rukyah dan itu udah ada lama sebelum KPK KPKnya baru muncul beberapa tahun yang lalu gaya-gaya Rukyah mereka itulah yang didaurahkan di Indonesia dari tahun 2000-an sampai ke sini makanya sekarang lagi marak Rukyah-Rukyah bener gak Rukyah-Rukyah bahkan Rukyahnya sudah diaswajahkan ngeri juga itu ya Rukyah aswajah ya gak apa-apa sih tapi pas kita lihat sama dengan kelompok sebelah sama dengan Minhum Tahu-tahu Nabi sudah balik ngurusin suara itu ini yang cerita yang saya ceritakan tadi yang Nabi dihunus Waqala Imran Ibn Hussein Ma'laki Rasulullah Rasulullah katibatan illa kana awwala man yadrib walamma ra'ahu Ubay bin Khalaf yawmu Uhud wa yakulu aina Muhammad la najautu in najah ini kalimat-kalimat orang dulu ini Imran Ibn Hussein mengatakan Rasulullah tidaklah bertemu katiba kecuali belilah pertama kali yang menyerang luar biasa lama ra'ahu Ubay bin Khalaf wa yawmu Uhud ketika dilihat oleh Ubay bin Khalaf pada hari perang Uhud dia nanya aina Muhammad la najautu in najah kalau Muhammad itu masih selamat saya gak selamat itu ternyata gaya-gaya orang Arab dari dulu ya bukan itu gaya orang temperamen dari dulu selama dia masih hidup aneh gak hidup gitu kalimatnya begitu ada gak orang begitu selama hidung dia masih ada aneh gak ada selama dia masih selamat aneh gak selamat jadi maksud dia si Muhammad harus harus binasa jadi ketika ada orang bilang ini bunuh apa kata Rasulullah sebelum kamu bunuh saya saya sudah tusuk kamu dulu jadi dalam musim perang itu boleh jadi teman-teman kata-kata seperti itu kata-kata nyelekit begitu hanya boleh di musim perang maka Nabi la yadribu ahadan illafi aljihad Nabi gak pernah mukul orang kecuali dalam jihad jadi kalau mukul preman itu gak keren ada yang mukul preman gak antung bisa ngalahin tiga preman gitu oh itu gak keren kurang soheh itu itu belum seberapa Nabi itu gak pernah mukul bayangkan gak pernah mukul Abu Jahal kecuali lagi perang terus kok ada orang lagi pengajian dipukul dan memukul mungkin anak-anak kita yang berantem itu jadi ingat masalah lalu gitu deh yang suka perang-perang itu masukin aja bela diri yang suka tengkar-tengkar itu salurkan di bela diri insya Allah nanti hobi dia tengkar itu nanti ada jalannya kata intifadah yang pernah viral beberapa waktu lalu itu muncul dari istilah riwayat ini intifadah kebangkitan bangkit tatayaru anhu tatayurus syuara an zahri al ba'ir idhan tafada sumastakbaluhun nabi fata'anahu fi unukhi ta'natan tadada'a minha an farasihi mirara gak berani ya narjaman gini bu ya kita lewat aja ya ini apa terjemahannya berdarah-darah soalnya kalimat aku bunuh kamu kalimat-kalimat seperti itu kita pindah langsung karena riwayatnya juga udah selesai pindah langsung ke halaman 160 fi hayaihi wa igda'ihi pendek cerita teman-teman orang yang dapat nur s.a.w. dia gak akan nekat yang konyol nekatnya itu ma'al inqiyat bil aqli masih sadar masih sadar ya dimulai dari rumah tangga jadi kita kalau di rumah tangga kalau marah jangan lepas-lepas sama anak sama keluarga sama tetangga ya sama murid sama kawan itu dimulai jadi kalau kita kesel kita jaga akalnya utuh ya supaya nur Rasulullah s.a.w. tidak hilang dari diri kita semua fi hayaihi wa igda'ihi rasa malu nabi dan apa kalau gak merani natap itu karena saat malu itu bahasa aramnya igda' tersipu malu gitu itu namanya igda'ihi nabi itu kalau lagi tersipu malu itu disebut igda' wa amal lembutnya hati tak tari wajah al-insan yang membuat dia malu berhadapan dengan manusia inda fi'li ma yatawakak karah tu ketika melakukan sesuatu yang tidak disuka atau kurang ideal maka nabi kita revisi igda' taghaful amma yakrah al-insan bi-tabi'atihi taghaful ya mirip-mirip ya tidak anggap kesalahan orang itu ada padahal dia salah apa terjemahannya jadi orang ini salah tapi kita pura-pura gak tau gitu ya jadi beliau tetap tebal wajah ketemu orang begitu itu maksudnya igda' kalau kita gimana pasti ngantum ngomong gini depan aneh doang dia baik-baik belakang awas nanti kalau ketemu gitu kan nah itu namanya tidak punya igda' igda' itu kita tahu orang punya salah tapi pas ketemu kita pura-pura gak tau maka jangan juga cari tau orang ini salah punya aib jangan juga cari tau apalagi nanya langsung ke dia tambah malu dia nanti jadi hayak itu dari dirinya igda' itu nabi nutupin orang dengan cara jangan cara apa beliau buang muka seakan-akan dia gak tau gak tau orang ini punya salah ini khasnya nabi s.a.w. ini beda dengan penyidik kalau kita bukan penyidik jangan coba-coba selidiki orang nanti malah orangnya malu depan kita wakana nabi s.a.w. asyadannasi hayyanu akhtaruhu minal aurati igda'an nabi itu sangat pemalu dan menutupi rasa malu orang jadi nabi itu pura-pura lengah gitu gak tau orang itu salah tapi nabi gak gak tunjukkan di depan orang itu dalam al-quran surah al-ahzab yang lima tiga digatakan bismillahirrahmanirrahim inna dhalikum kana yu'udhin nabiya fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqqa jadi dulu ada seorang perempuan nanya kepada Rasulullah itu kalau nanya perempuan itu selalu mengatakan wahai Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq Allah tidak pernah malu dari kebenaran kalau di Quran ada lagi inna dhalikum kana yu'udhin nabiya fa yastahyi minkum jadi ada hal-hal yang membuat nabi gak nyaman tapi nabi malu ketika itu orang bertamu lama kepada Rasulullah nanti bayangkan istri Rasulullah berapa maka orang kalau bertamu lama itu nabi seharusnya jatahnya ke rumah siapa gak jadi paham gak nabi harusnya kemudian punya tugas apa itu tidak dilakukan karena nabi gak berani nolak orang orang bertamu nah maka turunlah ayat ini surat lahzab inna dhalikum kana yu'udhin nabiya nabi itu mungkin terganggu dengan sikap orang yang terlalu ya apa gak tau waktu misalnya fayastah yiminkum tapi nabi gak berani ngomong nabi diem aja nabi kenapa nabi malu nabi tidak mau membuat orang tidak nyaman tapi nabi rela membuat dirinya tidak nyaman antum tahu orang bertamu ke habib lutfi itu setiap hari ada yang nunggu dua hari karena gak ada berhenti begitu ya terus dikira disawanin orang itu enak enak gak disawanin orang coba aja ntar makobnya beliau antum ambil sebentar aja dua hari aja hari ketiga hari ketiga tepar hari ketiga tepar Rasulullah itu seperti itu tapi Allah tidak malu dari kebenaran maka Allah kemudian turunkan ayat ini supaya sahabat-sahabat mengerti bagaimana nabi s.a.w. ini bukan mursira antum habis pengajian santai aja saya kan bukan nabi istrinya juga kebayang ya tapi sekarang gak ada gadis dipinggit ya ini separoh ini gadis ini gak ada yang dipinggit nabi itu kalau gak seneng kelihatan dari wajahnya siapa yang paham nah yang paham doang yang paham kayak Abu Said ada juga sahabat yang gak paham yang dablek gitu ada bedanya nabi itu kalau saya kalau capek saya bilang izin nih saya istirahat dulu kalau nabi gak nabi tungguin gitu kalau kita gak saya jujur-jujur aja saya bukan nabi jadi kalau ada temen udah ya duduk disini kalau mau pulang pulang dulu nanti kita tidur gak kuat serius gak kuat sekuat nabi itu kita gak kuat latifal basharah itu basharah itu zahir ini jadi gelagatnya tidak kasar gitu pembawaan nabi itu tidak kasar itu disebut latifal basharah pembawaannya lembut lebih lembut dari perempuan yang lembut tapi nabi itu bukan perempuan ini bukan kemayu ya bukan bukan begini bukan itu lain lagi itu kemayu namanya rakika zahir nabi itu lembut tapi bukan bukan bencok nabi tidak pernah bertemu seseorang berkalam-kalam dengan seseorang dengan sesuatu yang orang itu gak nyaman ya hayaan waqara me nafsini karena rasa malu dan menghormati dirinya jadi kalau ketemu ya bajunya yang rapi kalau pakai kaos kaosnya yang rapi gitu jadi nabi gak pernah ketemu orang baju jokotor itu gak pernah maka guru-guru kita dulu mengatakan orang gak tahu yang kamu makan apa yang orang tahu apa yang kamu pakai kalau ketemu orang kita pakai baju yang rapi ya atau kalau pakai kaos kaos yang yang bersih nabi itu ketika ada orang memberi kabar wahai rasulullah si fulan itu begini nabi kemudian kamu jangan sebut fulan cukup umumkan lafaznya lafaznya umum jangan pakai nyebut orang atau yang kedua jangan sebut namanya makanya ketika nabi menyebutkan ada ahli surga ahli neraka itu rata-rata gak disebutkan nama orangnya bener gak di dalam hadis nabi kecuali al-mubashari nabil jannah al-asyarah 10 yang dikabarkan masuk surga lalu kalimat berikutnya jadi ada orang datang ke nabi waktu itu yang melihat adalah serina anas anas ini khadam nabi orang itu ada asar sufrah warna sufrah sufrah itu kuning nabi gak suka kuningnya mirip-mirip dengan bajunya biksu terbayang dan nabi tidak suka orang itu menggunakan itu tapi nabi gak langsung labrak dia kamu jangan pakai ini tapi nabi ketika orang itu keluar nabi sampaikan kalau kalian berkenan sampaikan kepada dia jadi kepada orang yang terpercaya coba bersihkan mungkin kukunya pakai apa gitu atau bajunya pakai apa atau dia sebaiknya ganti pakaiannya nah ini perhatikan lam yakunin nabi sallallahu alaihi sallam fahishan wala mutafahishan wala sahhaban bil aswa nabi sallallahu alaihi sallam tidak pernah berkata keji contohnya apa anjing lo gitu ya gak ada itu gak pernah gitu ya pelasetin boleh lah ya kalau bisa jangan babi lo gitu gak usah coba lihat orang demo orang demo dia tulisannya apa itu gak ada sunnah nabi disitu makanya demo gak diberkahi karena itu kalau mau demo katakan yang baik kalau gak gak usah pakai kalimat yang aneh-aneh jadi kita gak pernah ngelarang orang demo bener gak dalam islam boleh loh demo tapi jangan berkata buruk berkata buruk mau gak demo apalagi demo itu gak boleh apalagi merusak apalagi provokasi tau gak antum di Saudi itu Remo itu harap gak usah gak usah Saudi tetangga kita Singapur itu kalau ada demo yang merusak ekonomi ketahanan ekonomi ganggu ganggu orang nanam nanam saham itu bisa ditangkep langsung dan negaranya paling paling maju hari ini di Asia Tenggara bahkan mungkin Asia paling maju loh sekarang Indonesia yang maju itu demonya demo kita terlalu maju jadi gak apa pengumunannya gak muncul kemajuan pikirnya gak enggak ya bagi kita itu marah-marah itu disebut kebebasan berpikir saya bingung sama orang-orang ini apakah itu yang mereka sebut kebebasan berpikir kalau bagi negara-negara maju itu yang kita sebut-sebut tadi untuk apa anda bebas secara politik tapi makan susah gitu makanya ngomongnya gitu nah kita ini sudah bebas semua dan makan juga gak susah amat gak ada orang yang kayak zaman kita dulu zaman-zaman order baru yang makan sekali atau dua kali sehari pakai beras-berasnya ada gak ada tapi nikmat bersyukur ini kemudian orang gak mau sebutkan ngomong jahat-jahat sedangkan nabi gak pernah ngomong seperti itu nah dikatakan disini nabi lam yakun fahishan wala mutafahishan gak pernah juga mutafahishan ya nuntun orang atau nantang orang dengan kata-kata yang keji wala sahab anbil aswa nabi gak pernah berkata kasar di pasar-pasar di pasar tempat orang ngomong kasar nabi gak kasar apalagi di di rumah coba bayangin nabi di pasar gak ngomong kasar kalau maaf mbak-mbak ini kan masih begitu ah kemahalat kasar loh itu ngomongnya ya yang bener nih jadi nantang ya yang jualan ini capek bang devi ini capek ntar pak syam tuh ya yang jualan tuh kita bilang ini modal dibilang kamu bohong gitu ya nanti biasanya mbak-mbak itu beru-beru pergi kan Allah masali alam nabi di pasar tempat orang ngomong jorok gak ngomong jorok kita udah di masjid ngomong kasar gitu di majlis ngomong kasar bedanya ada takbirnya aja wala yajzibi sayyiatis sayyiatah wala wala kiyafu wafah nabi ya ini ciri-ciri nur muhammad sudah berdiri dalam diri antum sudah terbit dalam diri jadi gak nur muhammad tuh bukan terpegang dadanya mari kita terbitkan nur muhammad dalam diri gak begitu ya itu kita pastikan itu aliran kebatinan ya biasanya tuh berbayar tuh yang begitu mohon maaf ciri-ciri orang nur muhammad telah terbit dalam dirinya orang buat jahat kepada dia ini gak bahas jahat gimana jauh sulit sulit tuh karena antum egonya tinggi cowok egonya turunin capek loh jadi orang punya ego orang yang paling sengsara di dunia orang yang egonya tinggi mau bahagia apa mau sengsara mau gelisah atau mau tenang terus kenapa gak mau tenang dengan cara membalas keburukan dengan kebaikan coba lihat ada orang jahat ke kita kita gak akan senang loh sampai dia balas dia aneh aneh belum balas dia aneh gak tenang jadi orang-orang yang pendendam la yatma'in wa la yasad abadan orang itu gak akan tenang gak akan bahagia sepanjang masa jadi mulai sore ini siap ini ini masih siap ya oh masih siap menjelang sore coba ditanamkan nunggu kolbu wahai diriku jika ada orang jahat kepadamu balaslah dengan kebaikan wa la kin ya'fu wa yasfah apa yang harus dia lakukan ya'fu ya'fu itu berbesar jiwa orang besar jiwanya karena jiwanya besar dicoleng dikin gak terganggu wa yasfah bahkan dia mau merangkul musofah ya'fu siapa yang duluan kalau lagi ada masalah dia yang duluan nyodorin tangan nah ini orang paling bahagia ya'fu ini lagi masalah nih lagi cekcok antum duluan menujuin tangan ada gak yang begitu sulit ya berarti gak bahagia makanya kalau disurvey cepat gak perlu pakai pertanyaan aneh-aneh pakai kolom-kolom tanyanya satu aja ketika ada orang jahat sama kita mau gak duluan nyapa dia ngulur tangan sama dia mau hari ini besok ya cobain ya pelan-pelan pelan-pelan jadi kalau ngaji marifat itu gak usah nyaman ini aja dulu kalau ngaji marifat tinggi-tinggi bagian begini lewat ya sama aja hal yang serupa disebutkan di dalam kitab Taurat oleh Abdullah bin Salam beliau mengatakan bahwa Muhammad akhir zaman itu nabi akhir zaman itu orangnya tidak membalas keburukan dengan keburukan ya'fu wa yasfah Abdullah bin Salam oh ini yang disebutkan dalam kitabku ketika Abdullah bin Salam menerima Nabi Rasulullah sebagai rasulnya itu murid-murid dia keluarga dia sebagian besar menolak Abdullah bin Salam tapi karena dia melihat ini sifat Nabi Muhammad maka beliau tidak pernah menyakiti keluarganya waruya'anhu anuhkana min hayaihila yusbitu basaruh fi wajihi ahadin Nabi itu takut jatuh cinta wa anuhkana yakni ammattarrahul kalam ilahi mimma yukrah wa an'aishyata raduallahu ta'ala anha ma'ra'aytu faraja Rasulullah s.a.w. nah ini masuk ke wilayah fikih tidak usah saya bahas nanti tanya ke Buya Asfi ya fi husni asyiratihi isyaratihi wa adabihi wa basti khulukihi ma'asna fil khayyata adabnya dan luasnya akhlak beliau dengan macam golongan manusia jadi orang yang datang ke Nabi itu tidak hanya orang-orang terpelajar seperti Abu Bakar Umar Uthman yang datang ke Nabi itu macam-macam antung bayangkan Arab Badwi datang terus sotoy gitu ada yang sok penting eh Muhammad mana sini Muhammad mana sini terus orang nunjuk orang kalau nunjuk Nabi Muhammad itu gak berani gini kayak orang Jawa oh gitu atau begini oh berarti orang Sumatera aduh gitu ya asyiratihi dia datang lah ya sekarang dibiarin aja Nabi udah liat ini Badwi jadi kita berbicara Nur Muhammad itu bukan horror natif sesuatu real nabi itu lah gak bisa dibuat-buat tapi berbicara berbicara mesti dilatih wa'alyanahum ariqatan wa'akramahum isyaratan Nabi itu paling lembut lebih feminim dari perempuan lebih tegas dari laki-laki yang yang keras wa'akramahum isyarat dan paling pemurah akram itu pemurah orang pemurah itu lantung gimana buat aneh gak begitu ya apa yang kita makan itu disajikan itu saya Allah wa'alihi wassalam dengan riwayat yang panjang beliau menyebutkan dari al-awza'i bersambung kepada Qais ibn Sa'ad kami dikunjungi Rasulullah jadi yang tidak hanya saham saham kami juga berkunjung ya mohon saya hanya beberapa rumah yang saya kunjungi ya Bang Depi banyak-banyak yang yang pasti ke Buya Aswi sudah ya Zara'na Rasulullah Nabi itu karena beliau mahu menunjung kepada tempat kami panjang jaraf karraba wa'at-ta'u alihi Rasulullah Rasulullah SAW kala kais ishab Rasulullah SAW kala kais Ini urusan naik-naik kendaraan Nabi itu Nggak enakan sama orang Ketika Nabi dipersilakan Nabi bilang, udah kamu aja Jadi kadang-kadang lama di begitunya Kamu hanya begitu Yang lembutnya Rasulullah S.A.W Lalu beliau mengatakan Siapa yang duluan nih Irkab amami, udah kamu di depanku Fasohibudda bahawla Bimuqadda biha Karena orang yang punya kendaraan Lebih utama di depan Gitu Udah di depan Nggak pantas anda di depan ya Amanah Udah Enter di depan Orang yang punya Kendaraan Sebaiknya dia di depan Ini kayak patual kan Bener nggak? Kayak patual ya? Mirip-mirip Kan Rasulullah S.A.W Nabi kalau bermajlis Ketemu orang Nabi Jika blembut kepada mereka Bukan kemudian membuat mereka Nggak nyaman Ya Jadi jika ada Diantara antum Yang kalau aneng Berkalem Terus bikin nggak nyaman Ya Aku lakum Afwan Saya minta maaf Emang mungkin Begitulah adanya Kita bukan Rasulullah S.A.W Tapi sahabat itu Karena mereka telah Mengatakan Kami murid Rasulullah Jika Rasulullah Menyindir mereka Mereka terima Jika Rasulullah Mengatai-ngatai mereka Mereka Terima Itu ciri-ciri orang Yang sudah Menganggap dirinya Murid daripada Seorang gurunya Nabi Nabi menghormati Pemimpin kaum Datang Sa'ad Ibn Mu'az Sa'ad Ibn Mu'az ini Nabi ketika datang Nabi larang lah Orang berdiri Tapi giliran orang lain Datang Berdirilah kamu Untuk Tuhan kalian Hadis sahih Bukhari Nabi itu Enggak berkenan loh Beliau datang Terus orang Berdiri Tapi giliran saat Ibn Mu'az Jadi ketika beliau melarang Enggak usah berdiri Itu bukan berarti haram Itu bab Bab Al-adab Bab al Adab Bab Adam Ya Ini Mama sebagian Pakai baju apa Tuhan rafi Benar Nabi itu Yuhadzir Mengingatkan mereka Dan juga menjaga mereka Jadi Nabi itu Kalau ada yang gak datang Nabi tanya Yatafakadu Kalau ada yang lama gak datang Ditanyain Ente kemana aja Kira-kira gitu Itu bukan dibuat-buat Emang Natural Coba biasain begitu Nanti lama-lama jadi natural Jadi kalau Kohar gak datang Kita pasti nanya Kohar kemana aja Gitu Mendengar Dawami Kita nanyain Kohar Berkali-kali kan Nabi itu Berusaha Sekuat mungkin Memberikan Hak Orang yang duduk Bersamanya Wala Hatta Nah ini yang berat Ini paling berat Nabi Ada orang duduk Bersamanya Datang ke beliau Karena satu hajat Jangankan manusia Ontah pun datang Nabi tungguin Ini amalan yang belum Sanggup saya kerjakan Saya belum Sanggup Ngerjain Karena yang datang Macem-macem Yang datang Itu aneh-aneh Kohar ngertilah Apakah Si Kohar Emang kalau Dia gak viral Ente Datang gak Pedas Nabi itu Siapa aja yang datang Ditungguin Ada yang sanggup Begitu gak Kita gak sanggup Kita gak sanggup Tapi jangan dikira Orang datang ke nabi Sembarangan Itu di depan nabi itu Ada Serina Ali Ada Serina Omar Ente jangan sembarangan masuk Di depan Rasulullah itu Sudah ada yang nungguin Ini orang kan mengira Gampang masuk ke nabi Enggak Orang ditanya dulu Mas Serina Ali Mau ngapain Mau ngapain mas Kadang ketika ditahan Begitu Nabi lihat Udah udah Sini 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 Malah kemudian nabi yang manggil Nah itu terjadi Pada hak baginda Nabi Muhammad S.A.W Nah kita lagi belajar Belajar Untuk ini ya Bluetooth Have been disconnected Sabarahu Hatta yakunahual mansur Nabi kemudian Nungguin dia Berusaha bersabar Dengerin orang itu Sampai orang itu pergi Nah disitu Diperlukan apa Kita yang pengertian Ya Kalau mau guru itu Kita yang pengertian Apa tuh Ada yang jatuh cinta Apa jatuh Tertidur Allahumma salli Ala Muhammad S.A.W Wa man sa'alahu Hajatan Lam yaruddahu Illa biha Au bimawsurin Man minal qawli Qadwasi'an Nas bastuhu Wa khuluku Fasar Laha aban Jadi siapa aja Yang datang kepada nabi Bahwa hajat Maka nabi menaunginya Fasar Lahu aban Nabi seakan Menjadi orang tua Baginya Ya Orang tua Maka mereka Dalam hak Sama aja Jadi semua Orang yang datang Kepada baginda Itu sama Yang beda nanti Adalah mahabbah Nabi yang beda Ya Tapi biasanya Sahabat-sahabat Yang sudah dapat Mahabbah nabi Itu gak pernah Datang lagi Bawa hajat Abu Bakar Sedik Tidak pernah Bawa hajat Justru menunaikan Hajat nabi S.A.W Dan dia bawa Semua asetnya Untuk nabi S.A.W Serina Umar Bawa separuh Hajat nabi S.A.W Serina Osman Gak punya apa-apa Maka dia nikahi Istri Anaknya nabi Serina Ali Juga sama Nabi itu Selalu Sumringah Easy going Sahlal khuluk Easy going itu Kalau bahasa kita Apa Santai gitu ya Santai Bahasa apa itu Lainal janib Nabi itu Tidak Tidak Keras Laisa Bifazin Wala ghalizin Wala sakhabin Wala fahashin Wala ayyab Ini hampir semakna Tidak berkata kasar Tidak suka Nyelekit Tidak berkata keji Jadi mohon maaf nih Ini bukan untuk Habib Hussein nih Orang yang ngaku Bernasab kepada Baginda Baik jalur Wali Songo Atau yang Songo Atau yang jalur Bahalawi Tapi suka kasar Mungkin nasab Ente aja Yang nyambung sama Rasul Akhlak ente Belum nyantung sama Rasulullah Ya mohon maaf Ya Rasulullah Yang sudah dijamin Itu cuma Rasulullah Zuryatnya belum dijamin Waman bata Maluh Yang Yang batik Dalam beramal Maka tidak bermanfaat Nasabnya Seandainya Nasab lebih utama Maka Abu Jahal Lebih duluan selamat Benar gak Seandainya Nasab lebih tinggi Untuk segala-galanya Nabi Nuh Punya anak siapa Kanan Itu langsung Ditolak Dan dibuat disitu Dia bukan Anakmu lagi Ya kan Oleh karena itu Udah lah ya Perang-perang Nasab Kayak gak ada Kerjaan aja ya Udah ngaji aja Ngaji Nabi Ngaji Ngaji Manakib Rasulullah Dan saya tidak Menyarankan Antum Nonton Debat-debat Nasab Kalau gak Ngerti Nasab Ya Nanti ikut Emosi Nanti ikut Emosi Semuanya Emosi loh Antum Coba lihat Baru mulai Debat Emosi duluan Mau yang Apakah dia benar Apakah dia salah Itu urusan belakangan Tapi Akhlak yang suka Begitu Itu tidak Dicontohkan Baginda Rasulullah S.A.W. Nabi itu gak Suka Cari-cari Aib Sekarang itu Karena gak Bisa lagi Cari apa yang lain Cari Aib Nasab Ini kan Nabi kalau Muji juga Gak Lebih Muji Sekedarnya Gak Suka Cari Muka Maksudnya Nabi kalau Gak Suka Itu Yang beliau gak Suka Itu dilupainya Yang gak Sanggup beliau Lupakan Orangnya Dikondisikan Kamu duduk Di belakang Tembok Siapa itu Wahsy Makanya Wahsy Sampai akhir Hayatnya Setelah Nabi Wafat Punya Satu Kebiasaan Yang dia Sulit Minum Tua Kata dia Kalau aku Ingat Rasulullah Nyuruhku Pindah Dan aku Telah membunuh Paman Rasulullah Hamzah Maka Hatiku sedih Maka dia Berkali-kali Dicampuk Kama Omar Dijilid Karena suka Minum Itu si Wahsy Tapi Wahsy Berhasil Setimpal Dia kemudian Membunuh Siapa Nabi palsu itu Lalu Lalu disebutkan Dalam Al-Quran Kenapa Nabi itu Lembut Suaranya Sampai keluar Kenapa Nabi itu Lembut Dalam surat Al-Quran Ayat 159 Itu Rahasianya Kenapa Kita ini Susah Lembut Sedangkan Nabi itu Lembut Fabima Rahmatin Minallah Lintalahum Fabima Maka Dengan Apa yang Ada Dari Dari Rahmat Allah Lintalahum Engkau Menjadi Lembut Kepada Mereka Seandainya Kamu Keras Berkata Kasar Dan Berhati Keras Selan Faddu Min Hawlik Mereka Akan Menghindar Menjauh Dari Jadi Ada Satu Asrar Disitu Teman Teman Semua Nur Muhammad Itu Isinya Rahmat Kasih Sayang Kullama Zadan Nur Zadad Rahmat Setiap Bertambah Nur Bertambah Rahmat Kullama Zadad Rahmat Zadal Setiap Kali Bertambah Rahmat Maka Bertambahlah Kelembutan Seseorang Dan Ilmu Tasawuf Ilmu Rahmat Itu Sebabnya Setiap Kali Orang Bertasawuf Dia Semakin Lembut Bertarikat Belum Cukup Ini Antum Yang Sudah Tahu Fenomena Tarikat Orang Bertarikat Kadang Saling Rendah Merendahkan Saling Emosi Benar Urusan Wal Ketal Ketal Mursyid Pengganti Sudah Rame Hari Akhirnya Marah Ngamuk Ngamuk Masya Allah Dan Itu Tidak Menunjukkan Akhlak Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Lalu Ada Ayat Surah Muminun Is 96 Balas Balaslah Tolaklah Orang Yang Yang Berbuat Buruk Kepadamu Atau Keburan Yang Burukan Yang Sampai Kepadamu Dengan Yang Ahsan Kohar Pernah Bacain Fatihah Untuk Keselamatan Orang Yang Membuli Enteh Belum Pernah Berhenti Nur Belum Penuh Coba Ada Orang Bully Kita Bacain Fatihah Bukan Supaya Hancur Tapi Supaya Hati Kita Dan Hati Dia Lembut Itu Barun Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Kita Tawakuf Dulu Sampai Disini InsyaAllah Kita Lanjutkan Di Waktu Yang Lain Setelah Ini Kita Baca Muqtasar Iyha Assalamualaikum Waalaikum Tawakuf Kata Khad Terima kasih telah menonton!